Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Priselya Rutedwina, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, jurusan ilmu komunikasi dan NANIM 20716544. Hari ini saya akan membacakan rangkuman dari buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso yang diterbitkan pada tahun 2019. Dalam buku ini juga termasuk materi pembelajaran dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang diampu oleh Ibu Diana Napitopolo. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju, Maka, pengantar ilmu hukum merupakan basis dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan juga cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum Menurut pendapat Kroos, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk dalam ilmu hukum. Yang pertama ada menurut Van Appendor, ada Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum. Yang kedua adalah Lemar, di dalamnya terdapat Ilmu Hukum Positif, Sosiologi Hukum, Perbandingan Hukum, dan juga Sejarah Hukum. Lalu yang ketiga ada pendapat Dali dari Belfroid, ada Dogmatik Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Politik Hukum, dan juga Ajaran Hukum Umum. Menurut pendapat salah satu pakar hukum, yaitu Sujono Dirjosi Suoro, pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan Encyclopedia Hukum, yang merupakan pengantar umum ilmu hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Selanjutnya ada sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding Todderrechwensen Skab. Istilah ini dipakai pada tahun 1920. Di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal sejak tahun 1924 dengan dididikannya Rechhoek School atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta. Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gajah Mada, yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Tetapi pada tahun 1942, istilah tersebut sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Lalu ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum adalah yang pertama, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting daripada hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. Yang keempat, tanpa memahami pengantar ilmu hukum serta tuntas, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Lalu yang terakhir, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Lalu ada kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya, ditinjau dari segi ilmu sosial. Dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia. Maka dari itu, kedudukan PIH atau pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan dimana saja, tidak dibatasi dengan negara. Maka pengantar ilmu hukum mempelajari hukum secara menyeluruh, mendapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap seperti yang ditulis oleh Vuk pada tahun 1925. Melalui segi lain, belajar mengenai pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan dalam ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik, sehingga bagi dosen pengantar ilmu hukum diperlukan persyaratan khusus. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum Luasnya ruang lingkup PIH serta diperlukannya pendekatan secara khusus, maka dosen PIH diperlukan persyaratan khusus seperti menurut para ahli yaitu Ahmad Sanusi dalam bukunya PIH dan PTNI memberi pendidasaan, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat yaitu yang pertama, harus menguasai bahan-bahan baik keseluruhan pembahasan materi pembelajaran PIH maupun pengetahuan lainnya yang mendukung PIH. Yang kedua, harus memahami syarat-syarat pedagogis dan yang terakhir, harus mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan agar pemberian pembelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pembelajaran filsafat hukum dan untuk memperluas pandangan mahasiswa sebaiknya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum. Persyaratan bagi dosen pengantar ilmu hukum Yang pertama, memahami syarat-syarat pedagogis Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan minat dan semangat mahasiswa lalu memberi petunjuk kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat belajar menurut caranya sendiri jangan sampai belajar hanya karena suatu kewajiban. Lalu, untuk memperluas pandangan mahasiswa se-yogianya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filsafat hukum. Lalu ada hakikat daripada pengantar ilmu hukum Dari urayan, bahwa pengantar ilmu hukum adalah suatu pelajaran atau mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi orang yang ingin belajar ilmu hukum. Mereka tidak akan memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Yang kedua, sebagai mata pelajaran, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan masalah-masalah di bidang hukum. Lalu yang ketiga, PIH memberikan gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. PIH mempunyai cara pendekatan yang khusus memberikan pandangan tentang hukum secara umum. Kemudian ada ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. Dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa yang menjadi objek pengantar ilmu hukum adalah ilmu hukum itu sendiri. Apakah ilmu hukum itu dan bagaimana ruang lingkup batasannya? Materi yang dibahas oleh pengantar ilmu hukum dapat dibagi dalam hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya, apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum? Bagaimana hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Dan bagaimana sistem dan klasifikasinya? Lalu ada ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang di dalamnya terdapat hukum sebagai kaedah hukum, lalu kaedah hukum, dan kaedah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Di dalamnya terdapat subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan juga masyarakat hukum. Lalu ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Di dalamnya terdapat antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, biskologi hukum, dan perbandingan hukum. Pengertian tentang hukum pendahuluan Sebenarnya para sarjana telah lama mencari batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain, dan tidak lengkap. Maka masih tepatlah ucapan sarjana hukum Belanda, Immanuel Kant, yang pernah mengatakan Yang artinya kurang lebih para yuris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji, memang benar. Karena, yang pertama, sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. Apakah mereka itu sarjana hukum dari luar maupun dari dalam negeri? Lalu, dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, seperti segi sejarah, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya, sesuai latar belakang dari sejarah itu sendiri. Lalu, hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat, yang terbaca oleh zamannya. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, dan hukum selalu terbangun oleh kebiasaan atau adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan lain sebagainya. Arti hukum dari segi etimologi Hukum Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah Al-Khas. Yang selanjutnya diambil alih bahasa Indonesia menjadi hukum. Dalam pengertian hukum yang terkandung, pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Rech Rech berasal dari rektum, yang mempunyai arti bimbingan atau tuntunan atau pemerintahan bertalian dengan rektum, dikenal dengan kata rex, atau orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata rech, atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung dengan kewibawaan seseorang. Seorang yang membimbing pemerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian, perkataan ingatan, pengertian dari hukum rech itu ditaati oleh orang secara sukarela. Jadi, dengan demikian, pengakuan dapat diartikan hukum yang mempunyai dua hal, yang penting yaitu kewibawaan dan keadilan. Definisi hukum dari berbagai pakar, saya ambil salah satunya dari boards. Kalau dikemukakan tentang arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut boards, hukum berarti total neraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksananya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Dari definisi tersebut, dapat dijalankan sebagai berikut. Hukum, isyarat merupakan peraturan atau norma petunjuk atau pedoman baru hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Dengan demikian, hukum bukan kebiasaan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi berupa ancaman dengan larangan terhadap si pelanggar atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita. Lalu dari Van Kahn, dalam bukunya yang terkenal, Vicky dari negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlaku untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dari definisi ini dapat diketahui sebagai berikut bahwa keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja. Mengandung dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Karena merupakan peraturan hidup, maka melaksanakan atau meneliti norma atau peraturan tersebut kewajiban atau keharusan bagi semua anggota masyarakat tanpa terpecuali. Perlu dilindunginya kepentingan manusia disebabkan karena kepentingan kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankan dan bila perlu dengan paksa. Paksaan dari negara di samping penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara dapat pula dengan ganti rugi yang harus berasal dari pihak yang bertanggung jawab. Jadi bila mana perlu dengan menjual harta bendanya. Kalau di muka diadakan penelitian tentang arti hukum secara etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai hukum menurut pandangan masyarakat yang mencakup. Hukum arti keputusan penguasa Hukum dalam arti petugas Hukum dalam arti sikap Hukum dalam arti gejala sosial, budaya, kaida, dan tata hukum Yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa Sebagai keputusan penguasa, hukum adalah peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah Peraturan tersebut dibuat oleh pemanasan Dalam hal ini, badan legislatif misalnya undang-undang dibuat oleh presiden bersama DPR Peraturan daerah tingkat 1 oleh DPR bersama gubernur Putusan hakim termasuk hukum sebagai keputusan penguasa Karena ia mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat, keputusan penguasa adalah para penegak hukum Peraturan-peraturan tersebut merupakan petunjuk bagaimana orang harus hidup bermasyarakat Lalu, hukum dalam arti petugas Maksudnya para petugas penegak hukum Mereka, terutama orang awam dalam istilahnya appell dorm, made in the street Melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum Karena dalam kenyataannya mereka petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang menangani Di sini, hukum terlihat sebagai polisi yang berpatroli, jaksa yang berseragam, dan hakim dengan toganya yang mengadili perkara Lalu, hukum dalam arti sikap tindak Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalamannya di antara manusia lainnya Dalam kehidupan pemasyarakat, manusia itu saling membutuhkan satu sama lainnya Kebutuhan dapat sama dan dapat berlawanan atau bertentangan dengan kepentingan Lalu, ada hukum dalam arti gejala sosial Filsuf Yunani Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah zoon politika Maksudnya manusia makhluk yang bermasyarakat Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalamannya di antara manusia lain Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petujuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat Atau dengan kata lain, perkataan hukum berarti sosial Lalu, hukum dalam arti kaedah Sebagai kaedah atau norma, hukum itu dapat dirumuskan sebagai berikut Petunjuk-petunjuk ini menemukan sikap anggota masyarakat yang satu terhadap anggota masyarakat yang lainnya Petunjuk wajib ini harus ditaati agar hukum sebagai pacuan dan sebagai tolak ukur dari norma, yaitu berdoma Lalu, hukum dalam arti disiplin Suatu disiplin adalah informasi mengenai penyakit atau gejala-gejala yang muncul Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai bukti yang ada di tangan masyarakat Disiplin hukum termasuk ilmu hukum, politik hukum, dan filsafat hukum yakni Yang pertama, ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya Politik hukum, ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu Dalam hal ini, merupakan kegiatan-kegiatan mencari, memilih, dan menerapkan nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan Filosofat hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang mengkreasikan dan merenungkan hakikat akan di dalam ilmu ini Kemudian, dasar-dasar kekuatan yang mengikat hukum Hukum dalam arti ilmu hukum Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaida atau norma wissenskap atau solen wissenskap Yaitu ilmu yang mengalah hukum sebagai kaida atau sistem kaida-kaida dengan dogmatik hukum dan sistem hukum Hukum dalam arti tata hukum Hukum dalam arti tata hukum adalah hukum yang sedang berlaku di suatu negara Tata hukum biasanya juga disebut hukum positif atau ius positetum Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan tata hukum Termasuk perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan Lalu ada hukum terdapat di mana saja dan terdapat di mana-mana Hukum terdapat di seluruh dunia Asal ada masyarakat manusia Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa Apel Dorn pernah menulis Rage is over the guilt, wealth, overall war, ill, some living, fun, mensen, yes Artinya hukum terdapat di seluruh dunia Di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat Pengaruh pandangan-pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum Memiliki kontribusi langsung di dalam masyarakat Atau melalui badan undang-undang Atau melalui penghadilan Contohnya, kamu tidak boleh membunuh atau bersinat Kata kaedah agama Kaedah hukumnya terdapat dalam KUH pidana pasal-pasal 338 dan seterusnya 362 dan seterusnya 184 dan seterusnya KUH perdata pasal 1337-549 menunjukkan kaedah-kaedah moral Yaitu tentang Oral love, orzak, and Bazzit together tro, dan Tarkrader tro Putusan penghadilan dalam menafsirkan Adalah Lalu ada Peran dan fungsi hukum Peran hukum dalam masyarakat Yaitu yang pertama Selama ada masyarakat Baik itu masyarakat kecil maupun besar Selalu diikuti oleh hukum Hukum terdapat di mana saja Atau di seluruh dunia Selama ada manusia bermasyarakat Hanya bentuk hukum itu yang berbeda tergantung pada tingkat peradabannya Semua hubungan dan pergaulan sehari-hari Pasti berhubungan dengan hukum Atau hukum mempunyai peranan yang penting Atas manusia bermasyarakat Contohnya dengan keluarga, anak bersikap hormat Dan segan kepada bapak dan ibunya Tanpa sadar melaksanakan Pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata Dalam pekerjaan hubungan kerja Orang bekerja dalam suatu instasi Menantangani perjanjian kerja Dalam suatu peraturan yang berlaku Dalam Kauka Perdata Bapak 7A Pasal 1601 A sampai 1601C Di dalam jalan dan pekerjaan atau profesi Di dalam melaksanakan pekerjaan Orang terkait peraturan kepegawaian Dan beberapa lainnya Yang berkaitan dengan masyarakat Lalu fungsi hukum Fungsi hukum yaitu Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat Serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul Fungsi-fungsi hukum Yang utama yaitu Sebagai alat pengatur dalam tertib hubungan masyarakat Sebagai sarjana Sarana untuk Mewujudkan keadilan sosial lahir batin Sebagai penggerak pembangunan Dan juga fungsi kritis hukum Sujono Dirjo Sisworo Mengatakan bahwa hukum Memiliki sifat yaitu Daya kerja hukum Tidak semata-mata melakukan pengharusan Pada aparatur pemerintah saja Melainkan aparatur penagak hukum Termasuk di dalamnya Lalu ada tujuan hukum Tujuan hukum itu Kedamaian, keadilan, kefaedahan, Kepastian hukum, dan sebagainya Semua ini menunjukkan bahwa hukum itu Merupakan gejala masyarakat Menurut pendapat para ahli Seperti Wierjono Projo Dikoro Dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum Tujuan hukum adalah Mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib Dalam masyarakat Dalam setiap anggota masyarakat Mempunyai kepentingan yang beraneka ragam Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut Hal ini yang mengakibatkan timbulnya Bentrokan antara Bermacam-macam kepentingan masyarakat Dan harus dihindari Inilah yang dimaksudkan Tujuan hukum Selanjutnya ada Alchimine Regals Atau peraturan-peraturan umum Alchimine Regals Yang dapat dipandang kurang adil Contohnya Seperti peraturan pada pasal 330 JO Pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Brojek Wetbox Pasal 330 Berbunyi Belum cukup umur Atau belum dewasa Belum mencapai umur genap 21 tahun Dan belum melangsungkan pernikahan Pasal 1330 Berbunyi Tidak cakep untuk membuat perjanjian adalah Pertama Orang yang belum dewasa Dua Mereka yang ditaruh di bawah pengantuan Atau kurtel Lalu yang tiga Seorang istri Dalam perkawinan Apabila pasal Pasal 330 Dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata Maka Orang yang belum berumur 21 tahun Tidak dapat membuat perjanjian Atau perjanjian itu Dicatat Dan dapat dituntut Pembatalan Sebaliknya Jika perjanjian itu Dibuat oleh orang Di atas 21 tahun Dianggap Sah Namun Pasal 1330 0 KUH Perdata Dianggap Sudah tidak berlaku lagi Oleh MK Pasal 34 KUH Perdata Yang berbunyi Seorang wanita Tidak diperbolehkan Kawin lagi Setelah Waktu 300 hari Semenjak perkawinan Terakhir dibubarkan Maksud dari pasal 34 Ialah untuk mencegah keraguan-keraguan Mengenai anak Karena pasal 34 KUH Perdata Merupakan ketentuan umum Yang mengendaki Kepastian hukum Maka Kantor catatan sipil Dan pengadilan Tidak akan memberikan Dispensasi Untuk melasungkan Pernikah lagi Semua perceraian Ketentuan pasal 34 Ini berasal dari BW Yang sekarang Tidak berlaku lagi Dan dihapus oleh pasal 11 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Yang kedua Almen Regas Yang harus ditafsirkan Hakim Teoretika Yang menyebutkan Bahwa Almenia Regas Dapat menimbulkan ketidakadilan Akibat Almenia Regas tersebut Pembututan Puku Memberi kuasa kepada hakim Untuk melakukan penafsiran Apabila terjadi suatu perkara Yang dibawa ke pengadilan Contoh peraturan umum Yang perlu diadakan penafsiran Oleh hakim Itikat baik Pasal 1338 Ayat 3 Kaungga Perdata Yang berbunyi Perjanjian yang harus dilaksanakan Dengan itikat baik Salah satu cara penafsiran Terhadap peraturan umum Yang dilakukan hakim Yalah Menanyakan peristiwa Atau kejadian Kepada para pihak bersenketa Kemudian hakim Menafsirkan Apakah terdapat Pelanggaran atas pasal Undang-undang tersebut Atau tidak Sehingga Alimi akan menghasilkan Kepastian hukum Yang akan menghilangkan Atau mengurangi Rasa ketidakadilan Tentang keadilan Keadilan Distributif Atau keadilan distributif Keadilan distributif Ialah suatu keadilan Yang memberikan Kepada setiap orang Didasarkan atas Jasa-jasanya Keadilan distributif Berperan dalam Hubungan Antara masyarakat Dengan perorang Lalu yang kedua Keadilan kumulatif Atau justisia kumulatif Keadilan kumulatif Ialah suatu keadilan Yang diterima oleh Masing-masing anggota Tanpa memperdudikan Jasa masing-masing Keadilan kumulatif Berperan pada Tukar menukar Antara barang Yang ditukar Hendaknya Sama banyaknya Atau nilainya Lalu ada hukum Ditaati orang Ketaatan pada hukum Menurut Putraj Pengantar dalam Hukum Indonesia Dalam bukunya Mengubahkan Orang menaati hukum Karena bermacam-macam Sebelum salah satunya Karena adanya Paksaan Atau akan Dikenakan Sanksi sosial Orang merasa malu Atau khawatir Itu sebagai orang Yang asosial Apabila melanggar Suatu kaedah Sosial atau hukum Ilmu hukum Timbul dua pengertian Yang penting sekali Yalah kekuasaan Adalah pengertian politik Dan kekuatan Adalah paksaan Dari suatu badan Dari suatu badan Yang lebih tinggi Kepada seseorang Jadi jelas Bahwa pengertian Kekuatan dan Pernyataan Ditentukan oleh Perasaan hukum Dari orang Yang bersangkutan Artinya Suatu peraturan Menamakan suatu Peraturan hukum Apabila peraturan itu Diterima Bukan karena Paksaan Atau perasaan Yang adil Tidak ada suatu hal Yang perlu diberi Sangsi oleh pemerintah Yang kedua Hukum Ditaati Karena hukum itu Bersifat Memaksa Yang ketiga Beberapa teori Dan aliran Menyebabkan Mengapa Hukum Ditaati orang Seperti Mesbah Hukum Alam Atau Hukum Kodrat Yang berarti Keadilan Mutlak Artinya Bahwa keadilan Itu Tidak boleh Dikanggu Hukum Alam Juga Menyikuti Sifat Sifat Yang artinya Hukum Yang bergantung Pada pandangan Manusia Berlaku Kapan Saja Dimana Saja Bagi Siapa Saja Dan Jelas Bagi Semua Manusia Tanpa Ada Yang Menjelaskan Lalu Ada Hajaran Mengenai Hukum Kodrat Yang Dikemukakan Oleh Aristoteles Berpendapat Bahwa Ada Dua Macam Hukum Yang Pertama Hukum Yang Berlaku Karena Pendetapan Penguasa Negara Dan Yang Kedua Hukum Yang Tidak Tergantung Dari Pandangan Manusia Macam Hukum Yang Kedua Ini Adalah Hukum Alam Yaitu Hukum Yang Tergantung Dari Pandangan Manusia Tapi Tetap Berlaku Untuk Semua Manusia Kapa Saja Dan Dimanapun Dia Berada Ada Juga Beberapa Jalan Hukum Alam Seperti Thomas Aquino Huk De Groth Dan Rudolf Stamler Mas Bah Sejarah Di Pelopori Oleh Pedric Carl Von Samny Mas Ini Merupakan Reaksi Terhadap Para Penguja Hukum Alam Atau Hukum Kodrat Yang Berpendapat Bahwa Hukum Itu Bersifat Rasionalistis Dan Berlaku Bagi Segala Bangsa Untuk Semua Tempat Dan Waktu Lalu Ada Teori Teokrasi Teori Menganggap Bahwa Hukum Itu Kemauan Tuhan Dasar Kekuatan Hukum Dari Teori Ini Alak Kepercayaan Kepada Tuhan Penjalan Tentang Hukum Dikaitkan Dengan Kepercayaan Dan Agama Lalu Ada Teori Kedahal Perjanjian Masyarakat Bahwa Berdasar Dari Hukum Ialah Akal Atau Rasio Manusia Hobes Merupakan Orang Pertama Dalam Teori Perjanjian Masyarakat Bagi Hobes Keadaan Alam Bukan Keadaan Aman Adil Dan Makmur Dalam Kepustaka Alimu Bontik Dikenal Dua Macam Perjanjian Masyarakat Yaitu Perjanjian Masyarakat Yang Sebenarnya Maksudnya Adalah Perjanjian Antara Manusia Dengan Penguasa Yang Diangkat Dalam Partium Unius Yang Isinya Bahwa Manusia Itu Berjanji Untuk Menyerahkan Hak-hak Yang Diberikan Hukum Alam Kepada Penguasa Serta Berjanjian Pemerintah Menurut John Locke Dalam Partium Sub-Based News Tidak Seluruh Hak Manusia Yang Diserahkan Kepada Penguasa Tetapi Hak-hak Diberikan Oleh Hukum Alam Dan Tetap Melengkap Padanya Hak Itu Adalah Hak Yang Terdiri Dari Hak Hidup Hak Kementerikan Dan Hak Milik Yang Harus Dimiliki Lalu Ada Teori Kedaulatan Negara Teori Kedaulatan Hukum Teori Kedaulatan Hukum Itu Berasal Dari Perasaan Hukum Yang Ada Pada Sebagian Besar Anggota Masyarakat Dan Hukum Ditaati Oleh Anggota Masyarakat Lalu Kodifikasi Dan Penguasa Kembangan Dalam Materi Yang Sama Tujuan Kodifikasi Hukum Adalah Agar Didapati Suatu Kesatuan Hukum Dan Suatu Kepastian Hukum Untuk Mengatasi Tidakadanya Kepastian Hukum Dan Kesatuan Hukum Di Negara Perancis Maka Napoleon Memerintahkan Kepada Portalis Agar Disusun Undang Undang Nasional Yang Berlaku Untuk Seluruh Negara Perancis Setelah Disetujui Rancangan Undang Tersebut Terdiri Dari 2000 Pasal Disahkan Dan Diundangkan Sebagai Undang Nasional Perancis Yang Berlaku Di Seluruh Negara Perancis Sejak Itu Perancis Terdapat Adanya Kesatuan Hukum Dan Kepastian Hukum Ketidak Adanya Kesatuan Hukum Dan Kepastian Hukum Terdapat Pol Di Negara Lainnya Seperti Amerika Dan Indonesia Sendiri Di Indonesia Sendiri Belum Adanya Kodifikasi Atau Hukum Yang Berlaku Adalah Hukum Hadan Dengan Adanya Kod Napolene Timbullah Anggapan Bahwa Seluruh Pemasaran Hukum Sudah Tertampung Dalam Undang Nasional Dan Di Luar Undang Undang Nasional Tidak Ada Hukum Hakim Hanya Melaksanakan Undang Undang Yang Berlaku Di Seluruh Negara Jan Jogus Resong Dalam Memangkan Pendapatannya Mendingan Beberapa Ajaran Ialah Kontik Sosial Atau Penjanjian Masyarakat Teori Kedaulatan Rakyat Dan Juga Salah Satu Yang Membunyakan Kodisipil Atau Sosial Koordinasi Adalah Negeri Belanda Negeri Belanda Dijajah Oleh Pransis Pada Tahun 1811 Sampai 1812 Dan Belanda Masih Tetap Memberikan Kodisipil Sampai Negeri Itu Mempunyai UU Nasional Yang Berupa BW Atau Bruklecik Wedbog Ini Nasional Yang Sebenarnya Berupakan Kodisipil Napoli Lalu Ada Aliran Hukum Yang Timbul Kemudian Seperti Ajaran Free Ratchels Lalu Ada Aliran Hukum Bebas Sosio Psikologi Dan Juga Aliran Hukum Bebas Di Dalam Ini Juga Ada Aliran Rats Tiffening Aliran Aliran Praktik Hukum Aliran Legisme Setelah Adanya Kodifikasi Di Negara Prancis Yang Menganggap Kodisipil Prancis Sudah Sempurna Serta Dapat Menampung Seluruh Hukum Maka Timbul Aliran Legisme Yang Berpendapat Bahwa Satu-satunya Sumber Hukum Adalah Undang Tidak Ada Hukum Ada Aliran Free Ratchless Atau Free Ratch Bow Atau Yang Disebut Sebagai Hukum Bebas Aliran Ini Merupakan Aliran Bebas Yang Hukumnya Tidak Dibuat Oleh Legislatif Dan Menyatakan Hukum Terdapat Di Luar Undang Berbeda Dengan Aliran Legisme Dimana Hukum Terkait Sekali Pada Undang Undang Maka Hakim Dalam Free Ratchless Bebas Menentukan Dan Menciptakan Hukum Dengan Melaksanakan Undang Atau Tidak Tujuan Dari Aliran Ini Yalah Yang Pertama Memberikan Peradilan Sebaik Baiknya Dengan Cara Memberi Kebebasan Kepada Hakim Tanpa Terikat Pada Mengundang Tetap Menghayati Tata Kehidupan Sehari-hari Membuktikan Bahwa Dalam Undang Terdapat Kekurangan Dan Kekurangan Itu Perlu Dilukkapi Dan Yang Terakhir Mengharapkan Agar Hakim Memutuskan Perkara Didasarkan Kepada Ratchless Atau Cita Keadilan Lalu Ada Aliran Ratch Sdivin Atau Penemuan Hukum Lalu Ada Juga Berbagai Pembatasan Mengenai Kebebasan Hakim Seperti yang Dinyatakan Dari Berapa Ahli Yaitu Kelogeman Berpendapat Bahwa Hakim Harus Tunduk Pada Kehendak Membuat Hukum Dalam Arti Kehendak Seperti yang Diketahui Dan Ratch Finning Ini Berarti Bahwa Hakim Dalam Memutuskan Perkara Berpegang Pada Undang Undang Dan Hukum Laini Yang Berlaku Dalam Masyarakat Secara G Bondan V Fair Tindakan Hakim Tersebut Berlindungi Oleh Hukum Yang Diasarkan Pada Pasal 20 AB Yang Mengatakan Bahwa Hakim Harus Mengadili Berdasarkan Undang Pasal 22 AB Hakim Tidak Boleh Menolak Mengadili Perkara Yang Diajukan Kepadanya Dengan Alasan Tidak Lengkapnya Atau Tidak Jelas Apabila Penalakan Terjadi Maka Hakim Dapat Dituntut Berdasarkan Rage Way Garing Lalu Ada Cara Terbentuk Hukum Terbentuk Hukum Bermulai Dari Kebiasaan Kewajiban Bersikap Tindak Yang Demikian Bisa Mendapatkan Sanksi Bila Melaksanakan Yang Sudah Ditentukan Tersebut Yang Dinamakan Hukum Kebiasaan Dan Bila Hukum Kebiasaan Tersebut Menjadi Tradisi Turun Temurun Pada Akhir Menjadi Adat Yang Dinamakan Hukum Adat Pembentukan Hukum Di Indonesia Hukum Di Indonesia Tumbuh Dari Kebiasaan Masyarakat Yang Dikenakan Hukum Adat Hukum Terbatas Pada Hukum Perdata Bagi Golongan Warga Negara Asli Pandangan Legisme Fair Rage Dan Rage Finding Pandangan Legisme Berkembang Sampai Pertangan Abad 19 Hukum Hukum Terbentuk Perundang Legisme Menyatakan Tidak Ada Hukum Pandangan Fair Rage Lalu Pandangan Catch Finding Hukum Berasal Dari Perundangan Dan Hukum Dari Peradilan Kedua Pandangan Tersebut Tidak Dibutahankan Lalu Ada Penafsiran Hukum Macam-macam Penafsiran Hukum Dan Cara Penafsirannya Yang Pertama Dalam Pengertian Subjektif Dan Objektif Dalam Pengertian Subjektif Apabila Ditafsirkan Seperti yang Dikendaki oleh Pembuat Tenang Undang Dalam Pengertian Objektif Apabila Penafsirannya Lepas Dari Pendapat Bebuat Tenang Undang Dan Sesuai Dengan Adat Bahasa Sehari-hari Lalu Dan Pengertian Sempit Dan Luas Dalam Pengertian Sempit Atau Restriktif Yakni Apabila Dalil Yang Ditafsirkan Diberi Pengertian Yang Sangat Dibatasi Misalnya Mata Uang Pengertian Hanya Uang Logam Saja Dan Barang Dihat Benda Yang Dapat Dilihat Dan Dira Saja Penafsiran Autentik Mengikat Hukum Lalu C Hakim Penafsiran Yang Bersumber Dari Hakim Hanya Mengikat Pihak-pihak Yang Bersangkutan Dan Berlaku Bagi Kasus-kasus Tertentu Dalam Melaksanakan Penafsiran Peraturan Perundangan Pertama-tama Selalu Dilakukan Penafsiran Karena Pada Hakikannya Untuk Memahami Tekstin Aturan Undang-Undangan Harus Mengadih Mengerti Terlebih Dahulu Kata-katanya Apabila Sebuah Metode Tersebut Tidak Menghasilkan Wajib Diambil Metode Penafsiran Yang Membawa Kehadiran Seteh Karena Memang Kehadiran Itulah Yang Dijadikan Sasaran Pembuat Undang-Undang Pada Waktu Mengujudkan Undang-Undang Yang Sambutan Contohnya Orang Yang Belum Dewasa Orang Yang Ditaruh Di Bawah Pengampunan Orang Perempuan Dalam Hal Ditetapkan Oleh Undang-Undang Dan Pada Uhumnya Orang Kepada Siapa Undang-Undang Yang Marah Membuat Pertujuan Tersebut Pukul 14 Tahun 1967 Mengemukakan Tentang Usaha Bokobang Memberikan Kredi Lalu Ada Pemisi Kekosongan Kehukum Pembuat Undang-Undang Selalu Ketinggalan Dengan Kejadian Sosial Yang Timbul Kemudian Dalam Masyarakat Maka Hakim Sering Menambah Undang-Undang Itu Jika Hakim Menambah Aturan Undang-Undangan Berarti Bahwa Hakim Mengisi Kekosongan Dalam Sistem Hukum Formil Dari Tata Hukum Yang Berlaku Pengisian Ruang Kosongan Undang-Undang Oleh Hakim Baru Dapat Diterima Dalam Bagian Kedua Abad 19 Lalu Sumber-sumber Hukum Arti Tentang Sumber Hukum Sumber Hukum Adalah Sesuatu Yang Menimbulkan Aturan-aturan Yang Mengikat Dan Memaksa Sehingga Bila Aturan-aturan Itu Dilanggar Akan Menimbulkan Saksi Yang Tegas Dan Nyata Bagi Pelanggarnya Sebagai Asas Hukum Sebagai Sesuatu Yang Merupakan Permulaan Hukum Misalnya Kehandar Tuhan Akal Manusia Jiwa Bangsa Dan Lain Sebagainya Sumber Hukum Formil Merupakan Tempat Atau Sumber Dari Mana Suatu Peraturan Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Pertama Ada Algra Yang Pertama Dari Van Aberdon Lalu Sumber Hukum Dalam Arti Filosofi Dan Sumber Hukum Dalam Arti Formil Lalu Ada Undang-undang Undang-undang Merupakan Sumber Hukum Formal Banyak Orang Yang Dikeluarkan Pemerintah Hukum Dan Oleh Karenanya Perlu Dihadakan Pembahasan Lebih Lanjut Untang Undang-undang Yang Dimaksud Undang-undang Dalam Arti Material Di Dalam Praktiknya Apabila Ada Orang Mengatakan Undang-undang Tanpa Keterangan Lebih Lanjut Maka Yang Dimaksud Kesehatan Undang-undang Dalam Arti Formil Menurut Pendapat Lama Undang-undang Adalah Hukum Dengan Automa Yang Dalam Memberikan Perutusan Cukup Dengan Dasar Undang-undang Lalu Ada Kebiasaan Mengenal Hukum Kebiasaan Merupakan Tindakan Menurut Polotika Laku Yang Tetap Dan Lazim Normal Atau Adat Dalam Masyarakat Atau Pergaulan Hidup Tentu Pergaulan Hidup Ini Merupakan Lingkungan Yang Sempit Seperti Desa Tetapi Dapat Los Juga Meliputi Masyarakat Yang Negara Yang Berdaulat Setiap Daerah Setiap Golongan Punya Kebiasaan Sendiri Dan Yang Berbeda Satu Sama Lalu Penggolongan Dan Klasifikasi Hukum Dari Segi Praktis Supaya Lebih Mudah Dapat Menemukan Dan Hukum Yang Berlaku Biasanya Hukum Kebiasaan Dan Hukum Adat Hukum Hukum Yang Tidak Tertulis Meliputi Hukum Kebiasaan Sebagai Hukum Adat Hukum Jurisprudensi Hukum Ilmu Dan Hukum Revolusi Kaida Hukum Dan Kaida Sosial Manusia Dalam Makhluk Sosial Atau Zungkaltikon Kata Aristotle Sebagai Makhluk Sosial Selain Hidup Berkelompok Masyarakat Dalam Kehidupan Masyarakat Tersebut Manusia Mempunyai Tujuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Untuk Itu Diperlukan Hubungan Atau Kontak Antara Anggota Masyarakat Dalam Mencapai Tujuannya Dan Meniliki Kentingannya Sebagai Pribadi Manusia Yang Pada Dasarnya Dapat Berbuat Menurut Kehendaknya Secara Bebas Akan Tetapi Dalam Kehidupan Masyarakat Kebebasan Tersebut Dibatasi oleh Ketentuan Yang Mengatur Pintah Laku Dan Sikap Tidak Mereka Apabila Tidak Ada Ketentuan Ketentuan Tersebut Maka Akan Terjadi Ketidak Adanya Keseimbangan Dalam Masyarakat Dan Pertentangan Satu Sama Lain Dengan Pembawaan Sikap Peribadinya Manusia Biasanya Ingin Agar Kepentingannya Dipenuhi Lebih Dahulu Tanpa Mengingat Kepentingan Orang Lain Kepentingan Itu Kadang Kadang Sama Tetapi Juga Tidak Jalan Terjadinya Kepentingan Yang Saling Bertentangan Apabila Keadaan Yang Demikian Tidak Diatur Atau Tidak Dibatasi Maka Yang Lemah Tertindas Atau Setidak Tidak 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 Bertentangan Aturan Ini Disebut Kaedah Sosial Kata Kaedah Itu Sendiri Berasal Dari Bahasa Arab Dan Norma Berasal Dari Sosila Tidak Mengindahkan Norma Sosila Berarti Asosila Norma Sosila Dapat Dikatakan Peraturan Peraturan Hidup Yang Berasal Dari Hati Manusia Ia Menentukan Perbuatan Mana Yang Baik Dan Yang Buruk Berasal Bisikan Suara Hatinya Pelanggaran Atas Norma Sosila Ialah Pelanggaran Perasaannya Sendiri Akibatnya Atau Sangsi Hukumnya Adalah Penyesalan Van Al Feldor Mengadakan Perbedaan Tersebut Hanya Perbedaan Gradual Saja Karena Kesulitan Bersumber Pada Moral Manusia Adalah Makhluk Bermolak Bermoral Yang Berperasaan Ialah Perasaan Susila Lalu Ada Kaideal Kesopanan Contoh-contoh Kaideal Kesopanan Misalnya Orang Muda Wajib Menghormati Orang Yang Lebih Tua Lalu Meminta Izin Lebih Dahulu Bila Masuk Rumah Orang Lain Mempersiap Mempersilahkan Duduk Seorang Wanita Hamil Yang Berhadapan Daraan Umum Yang Penuh Penumpang Dan Lain Sebagainya Lalu Ada Kaideal Agama Berpangkat Pada Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maesah Norma Agama Dianggap Sebagai Ketentuan Dengan Tuhan Ia Mengatakan Kewajiban Kewajiban Manusia Kepada Tuhan Dan Kepada Manusia Itu Sendiri Pelanggaran Berarti Menantang Perintah Tuhan Akibatnya Pesaksinya Datang Dari Tuhan Lalu Ada Yang Keempat Kaide Hukum Ketiga Kaide Sosial Kesoparan Kesusilan Dan Agama Belum Cukup Menjamin Tertib Tidak Masyarakat Pergelangan Hidup Masyarakat Karena Tidak Adanya Ancaman Yang Cukup Dasarkan Sebagai Paksaan Dari Luar Sikap Yang Nampak Pada Rambu Hukum Adanya Paksaan Dari Luar Dari Penguasa Yang Berlipas Dikertahankan Dan Dibidikan Masyarakat Dengan Perantara Alat-alatnya Lalu Sifat Hundang Yang Berlaku Bagi Siapa Saja Normah Hukum Ditunjukkan Sikap Lahir Manusia Yang Mempersoalkan Apakah Sikap Batin Soal Itu Baik Atau Kurung Yang Diperhatikan Adalah Pergelangan Cara Perbuatan Lahir Contoh Normah Hukum Misalnya Perkahwinan Adalah Apabila Dilakukan Secara Hukum Masing-masing Agamanya Dan Kepercayaannya Pasal 211 Nomor 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 1 1974 Dan Juga Contoh Yang Lainnya Tiap Perkataan Adalah Untuk Memberikan Sesuatu Untuk Berbuat Sesuatu Atau Untuk Tidak Berbuat Sesuatu Pasal 123 B Dan Beberapa Pasal Lainnya Menggolongan Kaidah Profesor Doktor Sudikno Bartokusumo Menggolongkan Keempat Kaidah Tersebut Dalam Dua Golongan Ialah Yang Pertama Tata Kaidah Dengan Aspek Pribadi Yang Termasuk Kelabok Ini Adalah Kaidah Agama Atau Kepercayaan Dan Kaidah Kesusilaan Dan Yang Kedua Tata Kaidah Dengan Aspek Kehidupan Anterpribadi Yang Termasuk Di Dalam Kehidah Kesuapanan Dan Kehidah Hukum Hubungan Antara Kehidah Hukum Dan Kehidah Lainnya Menurut Dalio 1989 Hubungan Positif Yakni Hubungan Yang Saling Memperkuat Misalnya Hubungan Antara Kehidah Hukum Dan Kehidah Agama Hubungan Antara Kehidah Hukum Dengan Kehidah Kesusilaan Hubungan Antara Kehidah Hukum Dan Kehidah Kesuapanan Hubungan Negatif Yakni Hubungan Yang Saling Melemahkan Yaitu Jika Isi Kehidah Hukum Dan Kehidah Sosial Lainnya Saling Bertentangan Contohnya Tarangan Dari Salah Satu Agama Manusia Dengan Alasan Apapun Bertentangan Dengan Undang Wajib Persamaan Antara Kehidah Hukum Dan Kehidah Lainnya Maksud Kehidah Hukum Dengan Kehidah Lainnya Melindungi Ketentikan Perorangan Maupun Umum Sehingga Terdapat Tertib Dalam Masyarakat Antara Kehidah Hukum Dan Kehidah Lainnya Banyak Sekali Memiliki Persamaan Sebagai Salah Contohnya Misalnya Antara Kehidah Hukum Dengan Kehidah Kesumpanan Memandang Manusia Sebagai Mereka Sosial Sudah Puas Dengan Penguatan Akhirnya Saja Lalu Dikendakil Masyarakat Dan Juga Sama Memiliki Wilayah Berlakunya Yang Menghukum Sebagai Ilmu Pengertian Subjek Hukum Adalah Pembawa Hak Yaitu Suatu Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban Disebut Subjek Hukum Manusia Sebagai Pembawa Hak Mempunyai Hak Dan Kewajiban Untuk Melakukan Tindakan Hukum Ia Dapat Mengadakan Persetujuan Menikah Membuat Wasiat Dan Sebagainya Beberapa Pengertian Subjek Hukum Adalah Sesuatu Yang Menurut Hukum Berhak Atau Berwenang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Atau Siapa Yang Mempunyai Jadi Beberapa Subjek Hukum Adalah Seperti Orang Atau Persam Sebagai Subjek Hukum Dan Juga Manusia Atau Orang Maksudnya Adalah Yang Pertama Itu Disebut Manusia Atau Pribadinya Dan Juga Badan Hukum Menurut Hukum Yang Berlaku Bagi Setiap Manusia Menih Hak Dan Kewajiban Dan Kewajiban Dilih Oleh Hukum Misalnya Adanya Larangan Mengenai Perampasan Atau Pendukungan Hak Tersebut Mengakibatkan Borja Cikdol Lalu Pengecualian Mengenai Subjek Hukum Secara Real Manusia Sebagai Subjek Hukum Berlaku Secara Akhir Sampai Meninggarnya Sehingga Dan Mana Juga Kepentingan Si Anak Mengandai Mati Sewaktu Dilahirkannya Dianggap Ia Tak Pernah Adel Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum Badan Hukum Adalah Suatu Perkumpulan Orang-orang Mengadalkan Kerjasama Dan Atas Dasar Ini Merupakan Kesatuan Yang Memenuhi Syarat-syarat Yang Telah Ditentukan Oleh Hukum Badan Hukum Harus Memiliki Syarat-syarat Yang Telah Ditentukan Hukum Yaitu Memiliki Kekayaan Yang Terpisah Kekayaan Anggota-anggotanya Lalu Hak Dan Kewajiban Badan Hukum Terpisah Dari Hak Dan Kewajiban Para Anggota-anggotanya Lalu Ada Objek Hukum Benda Atau Zaak Sebagai Objek Hukum Objek Hukum Adalah Sesuatu Yang Berguna Bagi Subjek Hukum Dan Yang Dapat Menjadi Pokok Bermasalahan Dan Kepentingan Bagi Para Subjek Hukum Oleh Karenanya Dapat Dikuasai Oleh Subjek Hukum Mengertahuan Tentang Benda Atau Zaak Terdapat Secara Luas Pada Buku 2 KUH Berdata Tentang Hukum Kebenda Atau Second Bridge Yang Berasal Dari Hukum Barat Yang Mengatur Secara Umum Dan Luas Tentang Benda Terdiri Dari Benda Berwujud Benda Bergerak Benda Tetap Dan Benda Terbuka Berwujud Undang Undang Ini Mengatur Tentang Panah Manusia Sebagai Objek Hukum Dapatkan Manusia Sebagai Objek Hukum Jawabannya Dapat Sepanjang Hak Dan Wajiban Sebagai Subjek Hukum Dilenyapkan Atau Dicabut Dalam Keadaan Demikian Itu Maka Lansia Dianggap Sebagai Benda Yang Dapat Dijual Berikan Dapat Disiap Disi Sabah Dapat Disimbeli Seperti Binatang Tanpa Adanya Suatu Pembela Ampun Namun Pada Tanggal 10 Desember 1948 Dicetuskan Oleh Baga Dunia PBB Dalam Universitas Desa Nation Of Human Grade Yang Memuat Prinsip Kemanusia Yang Lebih Berada Lalu Peristihah Hukum Peristihah Hukum Adalah Suatu Kejadian Biasa Dalam Pidupan Sehari Hari Yang Berat Akibat Diatur Oleh Hukum Suatu Peristiwa Dapat Menimbulkan Akibat Hukum Ya Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu Atau Tidak Berbuat Sesuatu Apabila Tidak Dipendiri Kewajiban Itu Balai Sipur Utang Maka Berwajiban Memberikan Pergantian Biaya Rugi Dan Bunga Dari Contoh Tersebut Terlihat Bahwa Adanya Peristiwa Yang Tidak Menurut Kewajiban Untuk Berbuat Atau Tidak Berbuat Sama Sekali Akibatnya Hukum Mengganti Biaya Rugi Dan Bunga Hukum Tunggal Dan Peristiwa Hukum Ajemur Peristiwa Hukum Tunggal Terdiri Dari Peristiwa Hukum 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 Mengatur Hubungan Antara Orang Yang Satu Dengan Orang Lain Dengan Masyarakat Antara Masyarakat Yang Satu Dengan Masyarakat Yang Lain Lalu Ada Syarat-syarat Terdipada Hubungan Hukum Dalam Hukum Pasal 1474 Pasal 151 Pidu Kau Haperdata Yang Masing-masing Menetapkan Bahwa Si penjual Punya Kewajiban Menyerahkan Barang Dan Sebaiknya Si pemuli Berkewajir Membayar Ialah suatu Perhatian Hukum Yang Akibat Peraturan Hukum Yang Akibatnya Diatur Oleh Hukum Lalu Ada Tentang Hak Beberapa Pengertian Tentang Hak Dalam Menemukan Hukum Hak Juga Hukum Subjektif Hukum Subjektif Merupakan Segi Aktif Dari Hukum Hukum Yang Memilikannya Terjadi Dua Hak Atau Kewenangan Yang Penting Ialah Yang Pertama Yang Mempunyai Berwenang Berwenang Atau Berhak Memindah Tangankan Kepunyaan Yaitu Lalu Teori Tentang Hak Teori Yang Menganggap Hak Sebagai Kepentingan Yang Terlindung Lalu Yang Kedua Teori Yang Menganggap Hak Sebagai Kehendak Yang Diperlengkapi Dengan Kekuatan Lalu Kita Akan Mas Ada Teori Gabungan Yang Mencoba Bersatukan Unsur-unsur Kehendak Dan Kepentingan Dalam Pengertian Hak Dari Suatu Kekuatan Atau Match Yang Diatur Oleh Hukum Dan Kekuatan Ini Berdasarkan Kesusilaan Atau Moral Dan Tidak Hanya Kekuatan Fisik Saja Contohnya Pencuri Mempunyai Kekuatan Atas Barang Yang Dicuri Tapi Kekuatannya Itu Tidak Berdasarkan Kesusilaan Atau Moral Dan Keadilan Oleh Karena Itu Itu Bukan Hak Ada Penyusialan Hak Adanya Mengubah Sifat Dan Tujuan Hukum Yang Merupakan Pola Sifat Dan Tujuan Hak Sehingga Hak Mengalami Proses Penyusialan Bukan Lagi Individu Yang Diutamakan Melainkan Kolektivitas Hak Milik Tidak Lagi Dapat Dijalankan Secara Mutlu Melainkan Harus Dijalankan Sesuai Dengan Kebenaran Masyarakat Lalu Menyiala Gunakan Hak Menyiala Gunakan Hak Dianggap Ada Apabila Orang Menjalankan Haknya Secara Tidak Sesuai Dengan Tujuan Sosial Lalu Ada Macam-macam Hak Yang Pertama Ada Hak Mutlak Contohnya Adalah Hak Mutlak Berlaku Omnis Terhadap Tiap Orang Yang Bersambutan Lalu Hak Mutlak Itu Terbagi Menjadi Hak Pokok Atau Dasar Manusia Contohnya Pasal 26 Undang Dasar Sementara 150 Yang Memberikan Hak Kepada Warga Negara Indonesia Yang Mempunyai Setiap Hak Orang Berhak Mempunyai Milik Baik Sendiri Maupun Bersama Sama Dengan Orang Lain Ayat Dua Seseorang Tidak Boleh Dirampas Dengan Semana Menah Lalu Ayat Yang Ketiga Hak Milik Itu Suatu Fungsi Sosial Untuk Perlindungan Bagi Dia Sendiri Dan Hata Bendanya Kemudian Hak Publik Absolut Misalnya Hak Bangsa Pemberdekaan Atau Kedaulatan Yang Tersebut Dalam Undang Dasar Sementara 1945 Ada Hak Pribadi Manusia Dan Juga Hak Keluarga Absolut Dan Juga Terakhir Ada Hak Atas Kekayaan Hak Itu Relatif Maksudnya Setiap Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Oleh Hukum Diberikan Kepada Subjek Hukum Lain Tentu Tertentu Supaya Ia Membuat Sesuatu Tidak Membuat Sesuatu Atau Membuat Sesuatu Hak Relatif Dibagi Dalam Yang Pertama Hak Publik Relatif Contohnya Hak Negara Untuk Menghukum Pelanggan Membuat Undang Undang Bidana Lalu Ada Hak Keluarga Relatif Maksudnya Suami Dan Istri Yang Mengikati Dalam Suatu Perkawinan Dalam Dan Hanya Karena Itupun Terikatan Mereka Dalam Suatu Perjanjian Timbal Balik Atau Memilih Sekian Sekalian Anak Mereka Lalu Ada Hak Kekayaan Yang Bukan Hak Kebendaan Atau Barang Ciptaan Manusia Contohnya Tentang Perhutangan Menjual Buku Pada B Dari Perjanjian Jual Beli Itu Timbul Perhutangan Lalu Ada Hukum Dan Akibat Hukum Adalah Setiap Perbuatan Manusia Yang Dilakukan Dengan Sengaja Untuk Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Perbuatan Hukum Atau Tindakan Hukum Baru Terjadi Apabila Pernyataan Kehendak Untuk Adanya Penyataan Kehendak Diperlukan A Penyataan Kehendak Secara Tegas Dapat Dilakukan Dengan Tertulis Dan Dapat Terjadi Antara Lain Ditulis Sendiri Ditulis Perjabatan Tentu Mendirikan PT Menurut Pasal 38 KU HAD Dilakukan Pendidikan Dengan Akten Notaris Dan Lain Sebagainya Lalu Mengucapkan Kata Atau Menggunakan Isyarat Pernyataan Tentang Kehendak Secara Diam Dapat Diketahui Dari Sikap Atau Perbuatan Misalnya Sikap Dian Ditujukkan Dalam Rapat Berarti Setuju Seorang Gadis Ditanya Oleh Tuhanya Yang Dikahi Dengan Seorang Pemuda Garis Itu Diam Diri Berarti Setuju Lalu Perbuatan Hukum Terdiri Dari Perbuatan Hukum Sepihak Contohnya Pembuatan Surabasian Lalu Perbuatan Hukum Dari Pihak Contohnya Persetujuan Jual Beli Bukan Peraturan Hukum Pernyataan Kehendak Menjadi Suatu Batasan Untuk Melakukan Adanya Perbuatan Hukum Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Ada Dua Macam Yaitu Yang Pertama Perbuatan Hukum Yang Tidak Dilarang Oleh Hukum Perbuatan Ini Jadi Akibat Hukum Yang Tidak Tergantung Pada Gendak Lalu Yang Kedua Perbuatan Hukum Yang Dilarang Oleh Hukum Akibat Hukum Akibat Hukum Suatu Tindakan Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Suatu Akibat Yang Dikendaki Oleh Pelaku Yang Diatur Oleh Hukum Tindakan Ini Namakan Tindakan Hukum Contohnya Membuat Wasiat Dan Kenyataan Berhenti Menyewa Masyarakat Hukum Aristoteles Mengatakan Bahwa Manusia Dilarang Politikan Yang Berarti Bahwa Manusia Dalam Alu Sosial Yang Selalu Berusaha Untuk Berkelompok Dan Bermasyarakat Batasan Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adalah Sekelompok Orang Hidup Dalam Suatu Tentu Hidup Mereka Peraturan Peraturan Itu Dibuat Oleh Kelompok Itu Sendiri Dan Berlaku Bagi Mereka Sendiri Kelompok Lain Belum Tentu Mempunyai Perlaku Yang Sama Sehingga Timbul Perbedaan Aturan Di Antara Sesama Kelompok Kalau Ada Pembentukan Kelompok Faktor Faktor Mendorong Masyarakat Seperti Kebutuhan Biologis Lalu Kebutuhan Ekonomis Dan Faktor Keamanan Macam Membentukkan Masyarakat Umum Menurut Dasar Pembentukannya Bentuk Masyarakat Dibuat Menjadi Tiga Bentuk Masyarakat Yaitu Masyarakat Teratur Contohnya Pendukung Olahraga Lalu Masyarakat Yang Terjadi Dengan Sendirinya Atau Penonton Pertandingan Sepak Bola Dan Yang Ketiga Masyarakat Tidak Teratur Atau Contohnya Sekumpulan Manusia Membaca Selat Kabar Di Tempat Menurut Dasar Masyarakat Antara Anggota Yang Satu Dengan Yang Lainnya Ada Hubungan Pribadi Sehingga Memimpulkan Ingatan Batin Yang Ketiga Perkumpulan Pematian Atau Rumah Tanda Yang Kedua Masyarakat Paten Bayar Atau Gesosak Masyarakat Yang Hubungan Anggotanya Secara Modern Dan Mendapat Keuntungan Material Seperti Firma Dan Organisasi Karyawan Menurut Dasar Perkehidupan Atau Kebudaya Masyarakat Hukum Dapat Sebagian Jadi 5 Bentuk Masyarakat Primitif Dan Masyarakat Modern Masyarakat Desa Dan Masyarakat Kota Masyarakat Teritorial Masyarakat Genealogis Dan Masyarakat Teritorial Genealogis Menurut Hubungan Keluarga Bentuk Masyarakat Hukum Dibagi Dalam Yang Pertama Keluarga Inti Yang Terdiri Atas Suami Istri Dan Anak Yang Keluarga Luas Yang Terdiri Orang Tua Saudara Kandung Saudara Sepupu Paman Bibi Sanak Saudara Dan Lainnya Lalu Ada Suku Bangsa Dan Juga Bangsa Antropologi Hukum Adalah Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Mempelajari Pola-pola Sangketa Dan Biasanya Pada Masyarakat Masyarakat Sederhana Maupun Masyarakat Yang Sedang Melayani Proses Perkembangan Dan Pembangunan Untuk Ini Surujuan Sukanto Mengadakan Nyata Dari Warga Masyarakat Yang Pertama Anggapan Masyarakat Memang Perkembangan Perkelakuan Yang Pantas Dan Yang Kedua Mengadakan Identifikasi Terhadap Perkelakuan Nyata Dari Warga Masyarakat Lalu Ada Antropologi Dan Hukum Antropologi Hukum Merupakan Hukum Pengetahuan Yang Jauh Sekali Jangkauannya Ialah Yang Mengespresikan Kehidupan Luisa Dalam Loyalitas Sehingga Segala Segi Antropolog Akan Menghadapi Banyak Kesulitan Dalam Memersalahkan Definisi-definisi Tentang Hukum Seperti Yang Kita Kenal Dalam Ilmu Hukum Positif Paya Dasarnya Studi Antropologi Terdapat Hukum Dasar Pada Premis-premis Sebagai Berikut Yaitu Untuk Masyarakat Atau Sistem Hukum Suatu Masyarakat Harus Diselidiki Dalam Suatu Konteks Sistem Sistem Politik Ekonomi Dan Agemanya Dan Juga Dalam Kerangkat Sosial Dan Bunga-bunga Antara Orang Dan Berkelompok Lalu Ada Sosiologi Hukum Sosiologi Hukum Adalah Suatu Cabung Hukum Secara Empiris Dan Analitis Tentang Hubungan Tipa Balik Antara Hukum Sebagai Kejala Sosial Dan Kejala Sosial Lainnya Sosiologi Hukum Selantiasa Menguji Keahlian Empiris Dari Suatu Peraturan Atau Pernyataan Hukum Pernyataan Kesifat Kasi Bagaimana Dalam Pernyataan Peraturan Perbedaan Yang besar Antara Pendekatan Tradisional Yang Normatif Dan Pendekatan Sosiologis Adalah Bahwa Yang pertama Adalah Hukum Sedang Yang kedua Senat Biasa Mengujinya Dengan Data Lalu Objek Atau Sosial Sosiologi Hukum Objek Sosial Ialah Badan Yang terlibat Dalam Kegiatan Penyelenggaran Hukum Seperti Membuat Hendang Undang Pengadilan Polisi Advokat Dan Sebagainya Untuk Mengetahui Bagaimana Sikap Sosiologi Hukum Terhadap Bidang-bidang Yang Dipelajari Maka Bentuk Pertanyalah Yang Memudahkannya Seperti Yang Dianju Pengen Profesor Sesipto Rahaja Dalam Hukum Hukum Pola Pola Hukum 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 Dalam Bentuk Jalan 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 Sosial Hukum Yang berusaha Untuk Mengumpas Hukum Sehingga Hukum Tidak Dapat Dipisahkan Dari Praktik Penelenggaran Tidak Hanya Bersifat Kritis Mereka Bersifat Kreativitas Ini Terletak Pada Kemampuan Yang Menunjukkan Tujuan-tujuan Serta Nilai Terutuh Yang Dicapai Oleh Hukum Lalu Ada Psikologi Hukum Psikologi Hukum 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 Yang Mempelajari Hukum Sebagai Ilmu Perwujudan Dan Perkembangan Jiwa Manusia Psikologi Hukum 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 Misalnya Merupakan Bidang Hukum Yang Berkaitan Erat Dengan Psikologi Seperti Tentang Paksaan Psikologis Peranan Saksi Pidana Terhadap Kriminalitas Dan Sebagainya Yang Menunjukkan Hubungan Antara Hukum Dengan Psikologi Jerome Frame Dalam Bukunya Law And The Modern Mind 1930 Yang Mengupas Bahwa Yang disebutnya Sebagai Suatu Mitos Dasar Dalam Hukum Frame Melihat Bahwa Hukum Itu Tidak Pernah Bisa Memuaskan Keinginan Untuk Memberikan Kepastian Menurut Frank Masalah Ini Tentunya Tidak Akan Berakhir Pada Sesuatu Yang Nyata Melainkan Menginginkan Sesuatu Yang Tidak Nyata Atau Unreal Lalu Ada Sejarah Hukum Sejarah Hukum Salah Satu Hidang Studi Hukum Yang Pelajari Perkembangan Dan Asal Sistem Hukum Dalam Suatu Masyarakat Dan Peranan Sejarah Hukum Sejarah Mempunyai Kegunaan Memberikan Pandangan Yang Luas Bagi Kalangan Hukum Hukum Sebagai Kaid Yang Merupakan Patokan Berperilaku Dan Sejarah Hukum Sangat Penting Untuk Mengadakan Aksinan Secara Historikal Terhadap Peraturan Tertentu Dalam Pendidikan Hukum Sejarah Hukum Akan Sangat Membantu Untuk Penelitian Hukum Sejarah Hukum Juga Berguna Terutama Untuk Mengungkapkan Kebenaran Dalam Kalitannya Dengan Masa Lalu Dan Masa Kini Dan Sejarah Hukum Dapat Mengubahkan Fungsi Dan Efektivitas Lembaga Lembaga Hukum Tentu Artinya Situasi Seperti Apakah Sotol Lembaga Pendidikan Berfungsi Atau Tidak Berfungsi Sampai Setalik Lalu Ada Perbandingan Hukum Pembaikan Hukum Ialah Ilmu Pengetahuan Abad 20 Perbandingan Hukum Lebih diperlukan Karena Dengan Perbandingan Hukum Dapat Diketahui Jika Jiwa Serta Pandangan Di hidup Bangsa Lainnya Termasuk Hukum Lalu Dengan Disadarnya Mengetahui Hukum Sengketa Dan Kesalahpahaman Dapat Dindari Tujuan Dari Perbandingan Hukum Yaitu Untuk Mengetahui Perbedaan Dan Persamaannya Saja Tapi Untuk Mengetahui Sebab Dan Faktor Mempengaruhi Persamaan Dan Perbedaan Perbandingan Hukum Mempunyai Arti penting Dalam praktik Antara lain Sebagai Metode Pertandingan Perbandingan Perbandingan Hukum Untuk Memencahkan Persisian Yang Bersifat Nasional Maupun Internasional Lalu Para Penegak Seperti Polisi Hakim Dan Pengacara Dalam Menjalan Perlu Peranan Perbandingan Hukum Diketahui Perbandingan Hukum Cakapannya Luas Dan Dikuti Seluruh Bidang Hukum Maka Perbandingan Hukum Wajib Masuk Dalam Kurikulum FH Pengertian Perbandingan Hukum Perbandingan Hukum Sebagai Metode Pernitian Pada Hakikatnya Perbandingan Hukum adalah Suatu Metode Pernitian Dan Bukan Hanya Suatu Ilmu Hukum Dengan Mengudahkan Membanding Hukum Yang Satu Dengan Hukum Perbandingan Hukum Dapat Mengaruhi Ke Bidang Sejarah Hukum Sosiologi Hukum Dan Dapat Ke Bidang Filsafat Hukum Yaitu Mengarah Ke Sejarah Hukum Apabila Hukum Sifatnya Dan Coraknya Sama Pada Masa Lampau Dengan Hukum Yang Masa Sekarang Lalu Mengarah Ke Filsafat Hukum Apabila Persamaan Persamaan Daripada Lembaga Hukum Yang Dibandingkan Merupakan Inter Dan Hakikat Daripada Lembaga Hukum Yang Dibandingkan Mengarah Ke Sosiologi Hukum Apabila Dua Sistem Hukum Dari Suatu Negara Dibandingkan Sistem Hukum Negara Lain Lalu Ada Perbandingan Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan Dari Segi Perbandingan Maka Perbandingan Hukum Berasal Dari Kata Banding Membandingkan Membandingkan Adalah Mencari Persamaan Dan Perbedaan Dari Objek Dua Atau Lebih Dan Dalam Hal Partikal Apabila Memperbandingkan Ada Suatu Sistem Hukum Tentu Pada Membandingan Masalah Tentu Pula Perbandingan Hukum Horizontal Apabila Jika Diperbandingkan Lembaga Hukum Suatu Daerah Atau Negara Atau Lembaga Hukum Atau Daerah Lain Tujuan Dari Perbandingan Hukum Main Dalam Bukunya Village Communities Dan Usul Perkembangan Daripada Konsepsi Hukum Yang Sama Di Selur Dunia Randall Mengatakan Bahwa Tujuan Dari Perbandingan Hukum Adalah A Usaha Mengumpulkan Bebagi Informasi Mengenai Hukum Asing B Usaha Mendalami Pengalaman Yang Dibuat Dalam Studi Hukum Asing Dalam Rangka Pembora Hukum Lalu Ada Fungsi Teoritis Daripada Perbandingan Hukum Seperti Dapat Diketahui Bahwa Hukum Dapat Dimiliki Oleh Satu Negara Berbeda Dengan Hukum Yang Dimiliki Oleh Negara Lain Lewat Perbandingan Hukum Dapat Diketahui Juga Bahwa Hukum Sama Berbeda Dan Dapat Memperlukan Persamaan Dalam Konsep Hukum Atau Dalam Asas Hukum Bahwa Dalam Melakukan Perbandingan Hukum Dapat Terarah Ke Bidang Hukum Lain Bidang Sosiologi Hukum Kesahapan Hukum Dan Sejarah Hukum Fungsi Praktis Dari Perbandingan Hukum Disambil Menurut Teori Atau Pengembangan Hukum Perbandingan Hukum Sangat Bermanfaat Di Dalam nya Khususnya Bagi Applied Research Dan Pembentukan Hukum Baru Lalu Yang Ketiga Fungsi Perbandingan Hukum Dalam Pembinaan Hukum Melalui Perbandingan Hukum Kita Dalam Bermacam Sistem Hukum Nasional Maupun Internasional Dapat Kita Manfaatkan Untuk Mengembangkan Ilmu Hukum Praktik Dan Pembinaan Hukum Yang Kedua Perbandingan Hukum Membuka Mata Kita Untuk Menunjukkan Ada Berbagai Cara Untuk Menyelesaikan Masalah Hukum Perbandingan Hukum Mempunyai Fungsi Yang Sangat Penting Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Bagi Praktik Hukum Dan Dapat Dan Bagi Pembinaan Hukum Melalui Perbandingan Hukum Kita Dapat Mendalami Dan Perlos Ilmu Pengetahuan Hukum Antara Lain Yang Pertama Dapat Mengetahui Bahwa Sistem Hukum Yang Berbeda Melahirkan Lembaga Lembaga Hukum Yang Berbeda Pula Dapat Mengetahui Adanya Serta Sebab Akibat Persamaan Dalam Sistem Hukum Yang Sama Sekali Berbeda Lalu Melalui Perbandingan Hukum Dapat Mendalami Bidang-bidang Persahat Hukum Sosiologi Hukum Dan Sejarah Hukum Sekaligus Perbandingan Hukum Membantu Para Pendekah Dan Notaris Wasit Badan Legislatif Dan Badan Eksekutif Dalam Menyesatkan Tugasnya Karena Perbandingan Hukum Dapat Menciptakan Kaida-kaida Hukum Baru Dan Memberikan Alternatif Alternatif Yang Dapat Dibilinya Lalu Ada Manfaat Perbandingan Hukum Yang pertama Ada Manfaat Ilmiahnya Adalah Untuk Mengungkap Latar Belakang Dan Sebab-sebab Dari Persamaan Dan Perbedaan Tersebut Dan Akhirnya Menemukan Hakikat Daripada Hukum Yang Diperbandingkan Lalu Ada Manfaat Praktisnya Sebagai Penunjang Dalam Usaha Membentukkan Hukum Nasional Sebagai Faktor Penting Bagi Usaha Unifikasi Hukum Perbandingan Hukum Juga Penting Dalam Rangka Usaha Menumbuhkan Salih Pengertian Yang Lebih Dalam Mengenai Hukum Sendiri Lalu Perbandingan Hukum Juga Penting Dalam Rangka Pelaksanaan HPT Mengenai Peranaman Modal Asing Mengenai Domisi Di Seseorang Tempat Kedudukan Badan Badan Hukum Lalu Ada Perbandingan Hukum Juga Bermanfaat Bagi Unifikasi Hukum Unifikasi Hukum Berarti Berlakunya Suatu Macam Unifikasi Ini Bersifat Nasional Maupun Internasional Seperti UUPE Dan UU Perkawinan Nomor Satu Tahun 1974 Unifikasi Nasional Di Dunia Internasional Unifikasi Hukum Juga Semakin Dirasakan Penting Sekali Serta Semakin Diperlukan Karena Hubungan Negara Yang Satu Dengan Yang Semakin Erat Dan Saling Adanya Ketergantungan Antal Interpendensi Interpendensi Ini Disebut Oleh Adanya Spesialisasi Sehingga Masih-Masih Negara Tidak Dapat Memenuhi Sendiri Kebutuhan Organ G Tanpa Bantuin Bantuan Negara Lain Maka Berdasarkan Hark Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Perbandingan Hukum Mempunyai Peranan Penting Dalam Hukum Internasional Dalam Hukum Perdata Internasional Dalam Hal Perjanjian Internasional Dan Unifikasi Hukum Begitu Pula Kedalam Nasional Perbandingan Hukum Secara Nasional Maupun Tidak Langsung Perbandingan Hukum Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Juga Berperan Membantu Membutuhkan Hukum Nasional Kita Karena Peraturan Peraturan Internasional Tersebut Berlaku Juga Bagi Warga Negara Kita Sendiri Perbandingan Hukum Juga Bermanfaat Bagi Usaha Menimbulkan Saling Pengertian Suatu Bangsa Kenyataan Menunjukkan Bahwa Pada Masa Sekarang Negara Negara Di Dunia Saling Membutuhkan Saling Terat Hubungannya Saling Tergantung Satu Sama Lain Adanya Interpredensi Ini Disebabkan Oleh Adanya Spesialisasi Yang Menyebabkan Negara Negara Itu Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Warganya Sehingga Memerlukan Bantuan Negara Lain Lalu Ada Perbandingan Hukum Juga Bermanfaat Bagi Usaha Memperoleh Pengertian Yang Dapat Mendalam Mengenai Hukum Kita Sendiri Perbandingan Hukum Juga Bermanfaat Bagi Pelaksana HPI Atau Hukum Berdata Internasional Perselisihan Yang Bersifat HPI Adalah Suatu Perselisihan Yang Timbul Antara Wargan Negara Dan Suatu Negara Dengan Wargan Negara Dari Lain Negara Dalam Bidang Hukum Perdata Untuk Menemukan Hukum Yang Demikian Kita Mengetahui Isi Dari Kedua Sistem Itu Yaitu Isi Dari Sistem Hukum Belanda Dan Isi Dari Sistem Hukum Indonesia Untuk Dapat Menelai Hukum Mana Yang Dapat Dipergunakan Dalam Perselisihan Perselisihan Tersebut Secara Tepat Dan Adil Harus Meneliti Isi Pengetahuan Jaringan Hukum Akan Isi Dari Kedua Hukum Tersebut Sekian Dari Saya Terima Kasih Tolong Menonton